Masih dalam Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, PLN Iyud Sumatera Barat hadir meriahkan Merah Putih Light Carnaval 2024 yang berlangsung pada Minggu 18 Agustus lalu di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan Rasuna Said, Kota Padang. PLN hadir bersama total 78 tim dari berbagai instansi, perusahaan, dan komunitas yang ramaikan karnaval tahunan ini. PLN Iyud Sumbar hadir dengan 4 armada, yaitu motor listrik, mobil listrik, pick-up yang mempresentasikan miniatur stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kemudian armada terakhir kendaraan dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Lewat Merah Putih Light Carnaval ini, PLN Iyud Sumbar mempresentasikan komitmennya untuk mendukung penggunaan energi hijau di Sumatera Barat. Komitmen PLN ini sejalan dengan komitmen pemerintah, yaitu menjadi negara dengan Indeks Energi Bersih atau Net Zero Emission pada 2060. PLN Iyud Sumbar populerkan kendaraan listrik sebagai kendaraan bebas emisi karbon karena menggunakan energi listrik sebagai penggeraknya. Beralih ke kendaraan listrik akan mengurangi pembuangan emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan konvensional. PLN juga mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dengan terus memperbanyak sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan SPLU yang dapat digunakan untuk pengisian baterai motor listrik. SKPLU adalah infrastruktur pengisian daya baterai mobil listrik, sementara stasiun pengisian listrik umum dapat digunakan untuk pengisian daya motor listrik. General Manager PLN Iyud Sumbar disampaikan, Eric Rossi Priyo Nugroho, menyampaikan PLN terus menambah infrastruktur kendaraan listrik SPKLU dan SPLU. Menurutnya, saat ini telah ada lebih dari 300 titik SPLU di Sumatera Barat. PLN Iyud Sumbar juga telah membangun puluhan SPKLU di berbagai lokasi tersebar, baik di kota Padang maupun kota Solo, Bukit Tinggi, hingga Payakumbuh, akan terus bertambah di beberapa kota lainnya. Dukungan terhadap percepatan penggunaan kendaraan listrik, jelas, Eric sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi, yaitu Surat Edaran No. 671-453-EKTL-DESDM-2022, tertanggal 17 Juni 2022. Penggunaan kendaraan listrik, ini juga menjadi upaya bersama untuk menciptakan sumber langit biru. Di PLN sendiri, mayoritas sumber energi listrik yang digunakan untuk menerangi masyarakat sumber juga bersumber dari bauran energi hijau. Banyak sumber energi hijau di sumber yang dapat diberdayakan. PLN bangga dapat seiring sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Sumatera Barat, Langit Biru, dan Indonesia berenergi bersih secara berkelanjutan. Tim Liputan, Padang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.